Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya pagi hari ini Semoga tetap dalam kondisi yang sehat Hari ini Pak Dimas ingin lanjutkan Untuk tema 1 Subtema 1 Pembelajaran kedua Di pembelajaran kedua Untuk kompetensi dasar Yang kalian harus penuhi Yaitu memahami gambar cerita Serta membuat gambar cerita Gambar ilustrasi Apa itu anak-anak? Gambar ilustrasi Merupakan penggambaran Dari sebuah teks Tujuan gambar ilustrasi Untuk memperjelas Memperindah Dan menerangkan isi atau informasi Dari sebuah bacaan Objek gambar ilustrasi Dapat berupa gambar Manusia Manusia Hewan Dan tumbuh-tumbuhan Serta benda-benda Yang ada di sekitar kita Ini ada contoh Gambar ilustrasi Dan juga Ada Isi dari Gambar ilustrasi Untuk gambar yang pertama Pak Rudy mengajak Eko Ke kandang kelinci miliknya Kandangnya sangat luas Banyak sekali Kelincinya Jadi Yang di atas itu Ada gambar Pak Eko Ada gambar Eko Dan juga kandang kelinci Kita menginjak Ke gambar yang kedua Itu dilihat Ada Pak Eko juga Ada Eko Ada kelinci Ada kandang kelinci Untuk isi gambar ilustrasi Pak Rudy dan Eko Memberi makan kelinci Mereka memberikan wortel Kelinci sangat suka makan wortel Semua kelinci berkumpul Mendekat pada Eko Gambar ketiga Eko senang sekali Eko tertawa Kegirangan Melihat tingkah lucu Kelinci Kelinci Di kandang Kelinci Pak Rudy Gambar yang keempat Semakin lama diamati Tingkah lucu Kelinci Semakin mengemaskan Eko pun Ikut berlarian Mengejar kelinci Sesekali Eko menerukan Gerakan lucu kelinci Melompat Berlari Dan berdiri Dengan Dua kaki Nah ini tadi ada Empat gambar ilustrasi Dan juga Dituliskan Isi dari Gambar tersebut Dan Menjadi Sebuah cerita Yang menarik Sekarang Gambar ilustrasi itu Termasuk Karya seni Dua dimensi Anak-anak Jadi Cuman punya Panjang Dan lebar Itu karya Seni Dua dimensi Terus Gambar ilustrasi Digolongkan Menjadi Dua macam Yang pertama Ilustrasi Digital Dan yang kedua Ilustrasi Manual Gambar ilustrasi Digital Berupa Foto Sedangkan Gambar ilustrasi Manusia Berupa Gambar Tangan Kalian bisa melihat Yang sebelah kiri itu Ilustrasi Digital Jadi Gambar Dengan Foto Yang sebelah kanan itu Ilustrasi Manual Gambar Gambar Tangan Manusia Bagam Gambar ilustrasi Gambar ilustrasi itu disesuaikan dengan kebutuhan isi bacaan atau teks Ragam Gambar ilustrasi antara lain Cerita bergambar Komik Pamflet Cover Kartun Dan Karikatur Ayo kita coba Jelaskan satu persatu Yang pertama Cerita bergambar Cerita bergambar Hampir menyerupai gambar cerita Cerita bergambar Adalah cerita yang disertai dengan gambar Jadi untuk gambar Ilustrasi Fokus cergam Terletak pada narasi atau teks cerita Sementara Gambar Hanya sebagai ilustrasi pelengkap dari cerita Gambar Hanya menceritakan salah satu adegan dalam sebuah cerita Lanjut Komik Komik adalah Gambar berurutan yang membentuk alur cerita Untuk ciri khas komik Yaitu Teks ceritanya Padat dan ringkas Biasanya Cerita dalam komik disertai Tulisan Yang disampaikan lewat percakapan antar tokoh Dengan gelembung atau balon kata Kalau kalian sudah pernah melihat komik Itu Biasanya percakapan itu Di atas orang itu Ada sebuah gelembung Atau balon kata Tujuan dari komik yaitu Bersifat menghibur Pembacanya Yang ketiga Pamflet Pamflet adalah selebaran Berupa tulisan Disertai gambar Atau tanpa disertai gambar Pamflet Tidak ada penyampulan Maupun penjilitan Tujuan dibuatnya pamflet Untuk menyampaikan pesan Atau informasi kepada pembaca Mengenai Sesuatu hal Misalnya Menawarkan produk Dan sosialisasi Suatu kegiatan Yang keempat Sampul Sampul adalah Bagian buku Berupa Gambar Ilustrasi Yang Mewakili Isi Buku Sampul Biasa juga Disebut Cover Misalnya Di buku tema Itu ada Sampul Isi sampul Biasanya Menceritakan Dari Isi yang ada Di dalam buku Yang kelima Kartun Kartun adalah Gambar lucu Yang mewakili Suatu Tokoh karakter Peristiwa Atau Kejadian Tertentu Gambar kartun Bisa Berupa Gambar manusia Maupun Binatang Kartun Memiliki fungsi Untuk Menghibur Karena Mengandung Humor Kartun Bisa digunakan Sebagai Ilustrasi Dalam Buku Cerita Majalah Atau Kartu Ucapan Yang ke enam Karikatur Karikatur Adalah Gambar Yang menunjukkan Objek Seseorang Dengan Karakter Lucu Dan Aneh Gambar Karikatur Dibuat Mirip Dengan Wajah Seseorang Yang Menjadi Objeknya Gambar Gambar pada Karikatur Tidak Membentuk Jalinan Sebuah Cerita Tertentu Biasanya Karikatur Mengandung Sindiran Atau Kritikan Lanjut Membuat Gambar Ilustrasi Kita Akan Membuat Gambar Ilustrasi Bertema Hewan Kesayangan Contoh Kita Bisa Membuat Gambar Ilustrasi Seperti Made Jadi Made Akan Menggambar Ilustrasi Tentang Kuni Dan Kucing Kesayangannya Made Membuat Cerita Singkat Terlebih Dahulu Kemudian Mulai Membuat Sketsanya Made Juga Mewarnai Gambar Sketsa Yang Dia Buat Mari Kita Simak Contoh Gambar Yang Dibuat Made Itu Made Sebelum Membuat Gambar Ilustrasi Made Menuliskan Dulu Isi Cerita Di Isi Cerita Kalian Bisa Melihat Uni Selalu Bermain Dengan Kucingnya Saat Di Rumah Kucing Merupakan Hewan Kesayangan Uni Uni Senang Bermain Main Dengan Kucing Kucing Uni Sangat Pincah Dan Lucu Setelah Si Made Membuat Isi Cerita Lalu Si Made Membuat Gambar Ilustrasinya Kalian Kalian Bisa Melihat Untuk Gambar Ilustrasi Ada Di Sebelah Kanan Jadi Uni Sedang Membeli Kucingnya Bisa Juga Gambar Ilustrasi Dibuat Cerita Atau Berskenario Di Gambar Ini Kalian Bisa Melihat Ada Induk Kelinci Beserta Tiga Anaknya Lagi Menyusu Bisa Diceritakan Isinya Yaitu Seekor Induk Kelinci Memiliki Tiga Anak Ketiga Anaknya Masih Kecil Dan Lucu Induk Kelinci Sangat Menyayangi Anak Anaknya Setiap Hari Induk Kelinci Menyusui Anak Anaknya Hingga Mereka Kenyang Dilanjut Gambar Yang Dibawahnya Ketiga Anak Kelinci Tumbuh Dengan Baik Sebab Mereka Selalu Makan Dengan Lahap Wortel Adalah Makanan Kesukaan Kelinci Setelah Makan Ketiga Anak Kelinci Suka Bermain Di Semak Semak Gambar Yang Ketiga Ketiga Anak Kelinci Meloncat Meloncat Dengan Lincah Kaki Kaki Mereka Kuat Mengentak Tanah Sehingga Lompatan Mereka Jauh Dan Cepat Kelinci Kelinci Itu Melompat Mengitari Kandangnya Nah Ini Tiga Gambar Ilustrasi Yang Dibuat Cerita Jadi Ada Tiga Gambar Dan Ada Tiga Cerita Yang Saling Berhubungan Sekarang Kita Belajar Mengenai Hewan Vertebrata Jadi Setiap Hewan Pasti Memiliki Bentuk Yang Berbeda Salah Satu Yang Mempengaruhi Perbedaan Bentuk Tubuh Hewan Adalah Keberadaan Dari Rangka Berdasarkan Tulang Belakang Hewan Digolongkan Menjadi Dua Yang Pertama Hewan Vertebrata Yang Kedua Hewan Avertebrata Hewan Vertebrata Yaitu Hewan Yang Mempunyai Tulang Belakang Bentuk Dan Ukuran Tubuh Hewan Vertebrata Sangat Beragam Pada Umumnya Hewan Vertebrata Mempunyai Struktur Dasar Tubuh Yang Sama Yakni Terdiri Atas Kepala Dan Tubuh Tubuh Hewan Vertebrata Terdiri Atas Rongga Dada Dan Perut Selain Itu Susunan Saraf Pada Hewan Vertebrata Terletak Di Kepala Lanjut Hewan Vertebrata Dikelompokkan Menjadi Lima Yang Pertama Yaitu Pisces Yang Kedua Ampivy Yang Ketiga Reptil Yang Keempat Aves Yang Kelima Mamalia Kelima Hewan Tersebut Memiliki Organ Gerak Yang Berbeda Hampir Atau Habitat Setiap Hewan Mempengaruhi Organ Gerak Yang Digunakan Jadi Kelima Hewan Vertebrata Ini Mempunyai Habitat Yang Berbeda Maka Mereka Itu Mempunyai Bentuk Tubuh Yang Pastinya Berbeda Ayo Coba Kita Perhatikan Fungsi Organ Gerak Hewan Vertebrata Yang Pertama Kelinci Nama Organ Gerak Kaki Fungsinya Yaitu Untuk Berjalan Tentunya Jadi Kelinci Mempunyai Dua Pasang Tungkai Kaki Sepasang Tungkai Kaki Depan Dan Sepasang Tungkai Kaki Belakang Kelinci Memiliki Kaki Belakang Yang Panjang Dan Kuat Kaki Belakang Tersebut Yang Digunakan Untuk Melompat Yang Kedua Ikan Nama Organ Gerak Sirip Untuk Ikan Itu Sirip Dan Ekor Organ Gerak Lanjut Yang Ketiga Kata Nama Organ Gerak Kaki Hampir Sama Dengan Kelinci Kata Juga Melompat Empat Burung Nama Organ Gerak Sayap Dan Kaki Jadi Burung Di atas Terbang Menggunakan Sayap Kalau Waktu Mencari Makan Di Tanah Dia Berjalan Menggunakan Kaki Yang Kelima Ular Nama Organ Gerak Perut Jadi Ular Mempunyai Perut Yang Terdiri Atas Otot Otot Yang Kuat Ular Melata Dengan Cara Berkelok Kelok Otot Otot Pada Perut Ular Mendorong Dan Menarik Tubuh Ular Untuk Bergerak Melata Yang Keenam Ada Kadal Kadal Untuk Nama Organ Geraknya Kaki Ada Kambing Dan Kucing Sama Nama Organ Geraknya Kaki Nah Anak-anak Untuk Tugas Hari Ini Yaitu Kalian Membuat Gambar Ilustrasi Dan Menceritakan Isi Gambar Ilustrasi Minimal Menggunakan Tiga Gambar Jadi Kalian Membuat Minimal Tiga Gambar Agar Bisa Menjadi Sebuah Cerita Untuk Pengumpulan Tugasnya Kalian Bisa Menulisnya Di Buku Digambar Lalu Diberikan Isi Dari Gambar Ilustrasi Bisa Tugasnya Digirimkan Melalui Whatsapp Group Mungkin Sekian Untuk tugas Pagi hari ini Anak-anak Tetap Semangat Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa selamat menikmati